Intro Selamat malam pemirsa ABTV dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Mbak Yularas dan Kang Aziz Dalam acara kesayangan kita BPR UKM Belajar dan berbagi usaha kreatif mandiri Yang setiap minggunya pasti menghadirkan narasumber yang luar biasa sekali Kang Aziz malam ini kayaknya ada yang spesial ini kak Malam Rabu itu banyak yang spesial Oh gitu ya bukan malam Rabu kan Rabu malam kemis toh Rabu malam kemis betul maksudnya Rabu malam kemis Rabu malam gitu Jadi Rabu itu 4 kemis ini mau Jadi kalau digabung 4-5 4-5 itu 4 tambah 5 9 Berarti itu 4 tambah 5 9 Berarti kan 9 itu anggap bagus lah insya Allah Jadi BPR UKM itu mengambil hari Rabu malam kemis Apa namanya untuk menghidupkan suasana Bapak The Interpreneur Day itu Hari Rabu Kamalan kemis itu Tamu kita Mbak Yularas Kali ini Baru kali ini kita punya tamu Selama beberapa episode di BPR UKM ini Yang Pejabatnya itu kompak Masakannya kompak jadi satu Dan mudah-mudahan kita tunggu dalam waktu dekat nanti itu Hasilnya luar biasa Saya akan menengahkan ya Saya menengahkan dulu Yang pertama adalah Pengusaha Ikan tawar Yang menyupli kebutuhan Ikan gurami Maksudnya gurami spesifikasi Yang menyupli ke seluruh hotel bintang 5 di Surabaya Tidak hanya Surabaya Tapi sampai Bali Sampai Kalimantan Sampai beberapa daerah Itu memilih produk ikan gurami Ikan mahal ini Ikan gurami ini Tidak mau dari seorang lain Kecuali supplier dari Blitar Ikan Blitar dimana? Di Wonodadi Wonodadi dimana? Di Seduri Seduri siapa? Pak Imam Nawawi Kali ini yang khawatir pada malam ini adalah Pak Imam Nawawi Yang sudah 30 tahun lebih Mengguliti usaha gurami Selamat malam Kang Nawawi Selamat malam Selamat malam Kang Gimana kabarnya? Alhamdulillah Terima kasih Mau datang ke studio Saya selah sebentar ya Katanya tadi kan sudah 30 tahun Menggeluti ikan gurami Tapi keusianya masih kayak 18 tahun Mesti Mesti Karena selalu makan ikan gurami Tamu yang kedua Tamu yang kedua Saya mengenal beliau ini adalah Salah satu pencetus semangat gotong royong Pencetus? Ya karena perintah beliau lah Lahirlah Namanya semangat gotong royong yang segoro itu Ini Pejabat yang tidak kelihatan pejabat Namanya tidak asing lagi pemirsa Sahabat Pemirsa ABTV dimana berada Namanya Pak Tekno Pak Tekno Assalamualaikum Assalamualaikum Ya kan semangat kan Selamat malam Pak Tekno Meskipun malam bukan di luar jam kerja Tetap semangat Memang harus begitu Beliau ini saat ini Mbak Belorasa adalah Camat Wonodadi Tetapi di malam ini Kapan sudah sebagai tokoh masyarakat Betul kan? Kalau lebih enak tokoh masyarakat Kalau berjabat itu formal banget gitu Terima kasih Patik Rawunya sama Mas Rawi Di studio ini Pak Nawawi Apa yang menarik dari usaha gurami? Yang pertama Gurami itu profit Yang kedua Memang Ya kami Untuk gurami ini Turun-menurun Jadi Kalau tadi Katakan itu 30 tahun Itu artinya Itu usaha Saya kelola sendiri Tapi usaha itu Sudah mulai tahun 1800an 1800an Di abad 18 Capan di Bonegoro ya Jadi kami ini Generasi keempat Jadi saya bisa besar Saya mulai kecil Sampai segini ini Ya Dari profitnya gurami Gitu Gitu 30 tahun Iya 30 tahun 30 tahun Nanti kita korek lebih lanjut Mbak Ilaras Misalnya bagaimana menangkap gurami Biar tidak kelepak-kelepak Tidak diem gitu Silahkan Oke Pemirsa ABTV Dimanapun Anda berada Penasaran dengan para gurami ini Oke Akan kita korek Lebih dalam Setelah pesan-pesan berikut ini Tetap di ABTV Mantap Hadir kembali bersama kami Bagaimana ilmunya kok Grame itu di Kalau kita yang pegang Itu kena Anu loh Kena apa Kena Patilnya Patilnya Tapi kalau Kang Nawawi ini Manutnya Grame dari depan itu Sudah tahu Itu berapa kilo Setengah kilo Sudah tahu Kalau caranya Nangkap gurami Itu Kan punya rahasia Sendiri-sendiri Umpamanya Kang Aziz Ini Gimana Cara Pegangnya Agar tidak marah Barangkali Kang Aziz Pernah pegang kucing Kucing ini Kalau kita pegang Kakinya Pasti akan Nyopet Kita pegang Buntutnya Akan nyopet Tapi kalau Dilus Itu kan Malah Mapan Itu Itu Rahasianya Ya oke Itu Sebenarnya Ada ilmu Capu-capu Ya Ya Ngerti Bahasa ikan Dia bisa Eh Betadol Anu Di Seduri Itu Ada Berapa Sekarang Ada Berapa Petani Gurami Peternak Atau Petani Petani Ada Berapa Petani Gurami Disstar Seduri Kalau Di Seduri Terutama Yang Usia Usia 40 Ke Atas Sampai Yang Usia Lanjut Cari Orang Yang Tidak Mambu Gurami Itu Sulit Susah Ya Memang Satu Kawasan Itu Iya Kawasan Gurami Jadi Gurami Itu Ya Memang Garahnya Orang Seduri Sudah Mulai Oh Ya Ya Memang Seduri Sentranya Kalau Tadi 100 Berarti Salah Satu Sejarah Mungkin Terusuri Itu Yang Paling Tua Seduri Iya Makanya Ini Saya Tantang Kepada Siapapun Yang Bisa Membuktikan Secara Ilmiah Siapa Yang Lebih Tua Dari Seduri Ingin Saya Tantang Pada Pemirsa Semua Ini Hadiah 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 Gurami Pesmal Ya Baik Pemirsa BTV Dimana Berada Kang Nawawi Ini Bersama Tokoh Masyarakat Di Seduri Sekarang Ini Lagi Merintis Namanya Wisata Gurami Yang Insya Allah Nanti Kalau Nggak Salah Bulan Lebara Nanti Akan Soft Launching Masih Soft Launching Belum Apa Namanya Belum Dibuka Secara Resmi Tapi Akan Soft Launching Kalau Bisa Kita Lihat Di Sini Ada Sedikit Yang Belum Selesai Market Market Ini Adalah Bisa Diselesaikan Ini Maksudnya Apa Ini Ini Merupakan Satu Kreasi Karena Wisata Gurami Nanti Tidak Tekannya Adalah Pendidikan Nanti Kita Buat Ini Betul Ini Nanti Nanti Akan Dipatung Kira Kira Panjang 15 Meter Tingginya Kurang Lebih 8 Meter Jadi Nanti Ini Sepacang Maskot Ya Anak Anak Nanti Bisa Masuk Lewat Mulut Sini Dalam Kira Kira Bisa Menampung Sekitaran 20 Orang Keluar Dari Sini Ketika Masuk Peserta Atau Anak Didik Ataupun Apapun Atau Siapapun Yang Berkepentingan Bisa Melihat Langsung Anatomi Ikan Di Makanan Masuk Sini Akan Di Apa Akan Diproses Melalui Usus Dan Disalurkan Keseluruh Menjadi Dan Sebagainya Jadi Kawasan Wisata Ini Nanti Ini Sebagai Maskot Sebagai Maskot Tingginya 8 Meter Panjang 15 Meter Itu Berarti Bisa Nanti Masuk Rekor Muri Atau Bahkan Guinness Rekor Dunia Ada Apa Namanya Patung Gurami Terbesar Ya kan Terbesar Tapi Juga Sebagai Miniatur Proses Pencernaan Ikan Dan Memang layak Sediri Memang layak Jadi Memang Satu Kawasan Nanti Di Depannya Itu Ada Pengrajin Batok Ya Pak Ya Nanti Kita Akan Padukan Bahwa Seduri Ini Mempunyai Potensi Yang pertama Gurami Itu Yang kedua Tentang Souvenir Saya Kenal dengan Pak Marlian Itu Perintes Yang Usah Batok Saya Lagi Mikir Kemarin Waktu Di Sana Berkunjung Lihat Sebelum Kami Undang Kesini Apa Hubungannya Gurami Sama Batok Tetap Ketemu Sebagai Souvenir Sampahnya Nanti Untuk Bakar Gurami Jadi Nanti Pengunjung Yang Berkunjung Ke Wisata Gurami Nanti Itu Bisa Belajar Tentang Kalau Tidak Ada Berapa Kolam Yang Disiapkan Untuk Edukasi Itu Insya Allah Ada 50 Kolam 50 Kolam Dari Berbagai Ukuran Ada Berapa Jenis Ada Kurang Lebih 12 Jenis Bisa Disebutkan Ya Di Antaranya Nanti Ada Kolam Yang Seperti Minapadi Dan Sepertinya Itu Tumpang Sari Minapadi Itu Tumpang Sari Antara Perikanan Dan Pertanian Nanti Kita Akan Siapkan Juga Kolam Yang Tumpang Sari Antara Gurami Sama Kambing Sama Ayam Bisa 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 Padi Minapadi Tadi Kalau Gurami Dengan Padi Apakah Itu Bisa Lebih Baik Hasilnya Ya Tentunya Ada Kekurangan Ada Kelebihan Dibanding Kelebihannya Model Kolam Kolam Yang Lain Kalau Minapadi Kelebihannya Itu Kan Akan Menyatu Dengan Alam Dengan Tumbuhan Lebih Sehat Lebih Sehat Kenapa Gurami Harus Pakai Laboratorium Di Wisata Nanti Ya Memang Permasalahan Permasalahan Itu Permasalahan Permasalahan Yang Timbul Pada Peternah Itu Tidak Akan Terjawab Secara Pasti Tanpa Laboratorium Itu Sangat Penting Sekali Patik Patik Ini ada Warganya Seperti Nawa Ini Semanganya Meledak Meledak Maunya Cepat Itu Patik Saya Lihat Kalau Patik Ini Dimanapun Tempatnya Berada Sebagai Seorang Pejabat Di Blitar Itu Agresif Tabrak Sana Tabrak Sini Cepat Sekali Beruntung Pak Bupati Punya Jaman Seperti Patik Kira-kira Peran Kebijakan Atau Peran Yang Diusahakan Patik Dalam Mendorong Seperti Masyarakat Warga Masyarakat Seperti Apa Gini Kak Aziz Sebenarnya Tentu Kita Bermulang Dari Bagaimana Kita Bisa Melihat Potensi Wilayah Gambaran Itu Pada Awalnya Dua Tahun Terakhir Melihat Kondisi Itu Saya Bagaimana Upaya Masyarakat Sejahtera Kalau Masyarakat Sejahtera Mau Tidak Mau Ini Harapan Memang Harapan Dari Pemerintah Selain Harapan Dari Masyarakat Potensi Itu Pada Saat Saya Kesana Sebenarnya Kalau Tadi Kang Aziz Sudah Nyampaikan Kaitannya Dengan Kawasan Kita Sekarang Ini Lagi Membangun Sebuah Kawasan Sebagaimana Yang Dicanangan Oleh Pemerintah Tidak Hanya Seduri Sebenarnya Karena Potensi Yang Ada Disana Ini Pertama Kali Potensi Itu Air Kedalaman Air Tanah Kedalaman Air Tanah Ini Hanya 4 Meter 4 Meter Itu Sudah Bagus Untuk Ikan Gurame Apalagi Kalau Sampai 14 Bisa Sampai 20 Meter Jauh Lebih Bagus Itu Yang Kedua Memang Potensi Pertanian Luar Biasa Tadi Disampaikan Oleh Kang Imam Kalau Gurame Bisa Nanti Dibudidayakan Dengan Berbagai Model Kolam Walaupun Pakai Kolam Pertanian Tadi Baga Minabadi Dan Sebagainya Kawasan Yang Kita Bangun Disana Ini Kita Sudah Merintes Disana Kawasan Ini Ada Lima Desa Disana Karena Aturan Dari Kementerian Memang Kawasan Itu Tidak Boleh Lepas Artinya Antara Desa Satu Dengan Yang Lain Ini Menyambung Artinya Kegiatan Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Itu Berbentuk Supra Desa Supra Desa Dan Ini Menyambung Harus Menyambung Saat Ini Saya Melihat Potensi Seperti Itu Yang Pertama Kedua Sumber Daya Manusia Di Satu Biasa Termasuk Tadi Kajis Kaitannya Dengan Badro Ini Yang Pertama Kali Saya Kemana Mana Bahkan Itu Waktu Itu Kita Bisa Sampai Keluar Kita Kembali Ke Kurang Mudah Mudah Nanti Apa Yang Diharapkan Kami Bahwa Ini Nanti Dengan Tinggi 8 Meter Panjang 15 Meter Ini Termasuk Ukuran Yang Besar Masuk Muri Ini Tidak Hanya Besar Pada Tataran Patung Nya Besar Pada Tataran Sumber Penghasilan Masyarakat Kona Tadi Mengapa Ini Kita Coba Kita Bangun Kawasan Dan Ini Sudah Disetujui oleh Pemerintah Daerah Bahkan Tahun Ini Mau Proleg Down Ini Luar Biasa Karena Kita Memang Sangat Mendorong Bahwa Di Wilayah Barat Nanti Kebetulan Kita Tidak Memiliki Potensi Yang Lain Utamanya Potensi Wisata Tidak Tidak Luar 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 Biasa Sudah Membangun Kawasan Wisata Edukasi Ini Satu-satunya Menurut Saya Khususnya Untuk Perikanan Telongagung Aja Belum Punya Patut Berbangga Hati Panas Pak Bupati Telongagung Ini Luar Biasa Ketuan Dibirnya Juga Hebat Tentu Begini Mengapa Kita Melihat Gurame Di Sana Itu Bagus Tentu Ini Tidak Bisa Diteru Oleh Yang Lain Sekarang Itu Memang Kaitannya Dengan Sumber Daya Alam Ini Beda Contoh Seperti Koin Koin Lekok Tidak Bisa Dibanding Dengan Koin Yang Lain Jepang Aja Kalah Sama Dengan Ini Sama Dengan Gurame Sturi Tereco Jawa Timur Jawa Timur Gimana Nasional Lain Kali Harus Dicoba Ini Harus Dicoba Dan Harapan Kita Sudah Yang Belum Pak Yularas Nanti Saya Cercat Kita Selain Itu Kita Mencoba Untuk Membangun Infrasi Timur Di Sanya Ini Mugas Kami Untuk Membantu Masyarakat Di Sanya Sarana Dan Prasaranya Tentunya Harus Bagus Sarana Prasaranya Harus Memadai Tanpa Itu Susah Berkembang Dan Saya Mohon Doar Setunya Masyarakat Coba Timur Tentunya Khusususnya Melalui APTV Ini Harapan Kami Nanti Kita Bisa Membangun Sebuah Kawasan Gurame Bisa Membangun Embung Di sana Dan Embung Ini Jangan Adanya Embung Enggak Jauh Ya Luar Biasa Embung Itu Apa Ya Embung Itu Seperti Kita Membangun Sebuah Danau Ini Satu Dipakai Untuk Kegiatan Pada Saat Kita Nanti Di sana Itu Karena Pusatnya Air Ya Pusatnya Air Di sana Ini Nanti Bisa Kita Tampung Dan Tentunya Ini Bisa Berbagi Untuk Kegiatan Bisa Jaraknya Cuma Berapa Meter 500 M Tidak Ada Tidak Tidak Dengan Lokasi Setinggil 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 Nanti Akan Kita Jadikan Kawasan Wisata Setinggil Namanya Satu Terikat Dengan Kawasan Wisata Gurami Sambung Menyambung Saya Tanya Bintang Membuka Wisata Gurami Emangnya Apa Yang Bisa Dijual Dengan Wisata Gurami Yang Pertama Tama Sebetulnya Wisata Itu Merupakan Satu Katniss Sajanya Pada Intinya Kita Akan Kami Untuk Menyampaikan Sesuatu Kepada Masyarakat Kami Ingin Menunjukkan Inilah Kami Wahai Indonesia Jadi Kami Mengharap Wisata Gurami Yang Kami Bangun Nanti Bisa Menjadi Inspirasi Kepada Siapapun Kepada Anak 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 Mulai SD SMP Dan SMA Dan yang seterusnya Ketika Nanti Tamat Dari Sekolah Sulit Mencari Kerja Kerja Melamar Ke Beberapa Perusahaan Nanti Wis Raksa melamar Bekerjaan Wis Sajari Grameh Wis Untuk menjadi Pak Camat Satu kecamatan Yang Satu Yang Dijitokan Tentunya Akan Lebih Banyak Wisata Edukasi Misalnya Memberikan Pendidikan Pengenalan Anak Tentang Aneka Olaan Kurami Kemudian Nanti Untuk Anak SD Diajarin Bagaimana Kolam Kurami Sudah Mulai Begitu Terus Ketika SMA Mungkin Diajarin Soal Efisiensi Kalau Perkeluan Tinggi Kernyata Perkeluan Tinggi Ini Males Saya Banyak Sekali Yang Bisa Kita Peroleh Dari Perbincangan Kita Malam Ini Pasti Saya Pemirsa ABTV Di rumah Juga Penasaran Tapi Akan Kita Lanjutkan Setelah Pesan Berikut Ini Tetap Bersama Kami Di ABTV Mantap Hadir Kembali Di Dengah Anda Acara Kesayangan Kita BBR UKM Belajar Dan Berbagi Usaha Kreatif Mandiri Bersama Ikan Apa Namanya Tadi Wisa Tak Ini Pasti Kelabun Fokusnya Ke Ikan Ini Lomba Yang Ikan Bakar Saya Bayangkan Ikan Gede Banget Tinggi 8 Meter Itu Gimana Silahkan Dilanjutkan Tadi Soal Apa Wisata Apalagi Yang Mau Didapatkan Ketika Pengujuan Tidak Kesana Yang Pertama Tadi Saya Katakan Untuk Anak Sekolah Padangkali Pagi Ibu Ibu Misalnya Kami Kami L Yang Pakai Kampur Terbuka Yang Mau Buka Warung Buka Restoran Bajar Ya Dipandu Chef Chef Memasak Itu Bukan Hanya Secar Masak Tapi Kulit Juga Ya Ikut Memasak Saya Tau Betul Kalau Ini Suatu Pasti Yang Top Soalnya Waktu Bikin Usaha Restoran Di Chef 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 Hotel Aston Aston Hotel Aston Mau Dihadirkan Di Wonodendi Jadi Kalau Mau Makan Glami Kelas Aston Gak Usaha Surabaya Jakarta Cukup Kesediri Itu Yang Yang Ketiga Kita Mau Memberikan Pendidikan Pada Para Profesional Barangkali Para Bapak Bapak Atau Para Mungkin Yang Tentara Mungkin Yang BNS Yang Mau Menghadapi Pensiun Nanti Kerja Apa Saya Setelah Pensiun Ya Ini Bisa Memberikan Inspirasi Kepada Para Bapak Bapak Memberikan Kerjaan Yang Profit Termasuk Pelatihan Misalnya Pasca Kudan Pasca Para Kudan Itu Misalnya Diolah Terinaget Iya Iya Pasu Itu kan Ulan-Ulan Mahal Itu Nanti Akan Merupakan Satu Kelanjutan Jadi Disini Nanti Untuk Pemeliharaan Didukung oleh Lab Dan Sekalian Dipandu Jadi ada Kolam yang Bentuk Wajan Oh 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 iya Ada Wajan Apa Wajan Ini Terupakan Satu Kreasi Saja Untuk Kolam Wajan Dimana Nanti Untuk Kejelasan Lebih Lanjutnya Apa Kelebihannya Apa Singkat Saja Kelebihannya Itu Amonia Itu Akan Terkumpul Dalam Apa Ya Ujung Wajan Itu Sehingga Ketika Dibuka Pasti Akan Keluar Sendiri Jadi Wajan Raksasa Oh Iya Pengujung Nanti Bisa Belajar Bisa Ada Kolam Wajan Ada Kolam Toples Ada Kolam Jadi Nanti Kita Ajarin Mulai Dari Pembuatan Kolam Jenis-jenis Kolam Terus Budidaya Mulai Dari Bagaimana Cara Menetaskan Telur Sama Membesarkan Bahkan Sampai Masak Jadi Mulai Dari Nol Sampai Hidang Di Meja Pertanyaan Sangat Pertanyaan Sangat Pertanyaan Karena Kita Memang Kita Itu Apa Komentar Selanjutnya Untuk Mendukung Program Jadi Tugas Kami Tentu Nanti Bagian Dari Promosi Satu Dengan Satu Harapan Bahwa Durami Ini adalah Sebuah Solusi Solusi Tidak hanya Solusi Bagi Masyarakat Kalangan Bahwa Tapi Juga Ini Harapan Menjadi Solusi Kalangan Menengah Keatah Artinya Apa Bahwa Ikan Ikan Pada Dasarnya Merupakan Sumber Perubah Bagian Yang Luar Biasa Bagus Dibanding Dengan Ikan Dan Beda Ikan Seduri Luar Biasa Itu Yang Menjadi Menjadi Harapan Kita Gini Kang Ajis Saya Sudah Sampaikan Bahwa Kita Nanti Tahun 2017 Ini Akan Membangun Jawasan Dan Satu Satunya Icon Disana Nanti Adalah Pertama Gurami Kedua Nanti Disana Yang Lebih Luar Biasa Lagi Yang Setiap Tahun Ini Dikunjungi Oleh Orang Orang Sejawa Dimun Ini Pacuanku Oh Pacuanku Ini Luar Biasa Itu Juga Jauh 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 Sangat Dekat Syukur Kalau Nanti Gurami Bisa Menjadi Oleh Oleh Juga Telur Disana Telur Luar Biasa Sekarang Lagi Berkembang Luar Biasa Bahkan Tingkat Provinsi Jadi Luar Biasa Ini Luar Biasa Telur Juga Menjadi Oleh Oleh Saya Suka Seperti Mau Jadi Marketer Jadi Mau Jadi Marketer Produk Daerah Saya Yakin Pak Camat Pak Camat Lain Silahkan Berkompetisi Karena Sudah Mau Launching Program Tidak Mau Kalah Sama Desa Wisata Yang Lain Ada Jambung Coklat Ada Wisata Kopi Ada Wisata Edukasi Yang Di Pak Eka Wihadi Ini Luar Biasa Pus Pojagat Yang Ada Di Semen Terus Kang Nawawi Apa Sebenarnya Grameh Seduri Dibanding Yang Lain Apa Jirinya Burameh Seduri Itu Memang Endemic Endemic Ya Jadi Itu Bukan Merupakan Persilahan Atau Hasil Rekayasa Bukan Tapi Endemic Kehebatannya Yang Jelas Yang Kita Rasakan Bahwa Ikan Burameh Seduri Bebas Bautana Bebas Bautana Kenapa Demikian Karena Memang Titik Normalnya Air Tawar Itu Disebut Titik Titik Normal Titik Normal Air Tawar Bisa Dijelaskan Bisa Dijelaskan Karena Disini Disebut Itu Mulai pH Kemudian Oksigen Yang Terlarut Dan Sebagainya Itu Disebut Ini Praktisnya Kalau Bibit Ikan Gurameh Dari Seduri Akan Dibawa Kemana Pun Khususnya Di Jawa Timur Bahkan Di Jawa Umumnya Bahkan Seluruh Nusantara Pasti Aman Kalau Gecap Selalu Nomor Satu Ini Ada Lagi Gurameh Nomor Satu Seduri Ini Masyarakatnya Sampai Jawabannya Kompan Bawa Wono Dati Itu Nomor Satu Tapi Inilah Namanya Dinamika Silahkan Bisa Lebih Dibantu Bagaimana Saling Berkolaborasi Harusnya Begitu Memang Harus Begitu Dan Ini Bukan Kecap Bukan Kecap Memang Kenyatanya Seperti itu Memang Kenyata Seperti itu Nanti Monggo Para Pemeriksa Nanti Pada Saat Di Lonsik Bisa Handir Disana Betapa Luar Biasanya Ikan Yang Ada Disana Itu Bisa Dimulai Dari Pertumbuhan Ikan Sendiri Di sana Pertumbuhan Ikan Itu Kalau Dibanding Dengan Yang Lain Ini Jauh Lebih Cepat Kemudian Kaitannya Dengan Saple Makannya Saple Makannya Karena Tersedia Cukup Dari Alami Cukup Plankton Bagus Jauh Secara Otomatis Saya Sangat Mempelajari Betul Juga Balaupun Saya Bukan Petani Ikan Tetapi Saya Mengikuti Karena Memang Tugas Kami Harus Mengikuti Apa Harus Mempromosikan Goalnya Tentunya Untuk Masyarakat Kan Begitu Harapan Kita Masyarakat Segeri Nanti 2017 Ini Sudah Tidak Ada Lagi Orang Orang Menkenal Busuk Lapan Kalau Busuk Lapan Kalau Wono Dati Saya Yakin Itu Daerah Satu Kawasan Yang Paling Normal Dibanding Dengan Daerah Lainnya Karena Tingkat Kecukupannya Sudah Bayu Laras Nanti Teman Temannya Yang Di Hongkong Di Taiwan Di Korea Yang Buru Migran Teman Kita Yang Lagi Merantau Kita Minta Untuk Belajar Nanti Semua Diwisata Seduli Pasarnya Gimana Itu Berapapun Gurami Habis Sangat Luas Perhari Ini Harga Jual Harga Pasar Berapa Harga Gurami Paling Jatuh Ini 23.000 Hari Paling Tinggi Ya 1 Kilo Jadi Apabila Kita Ambil Rata Rata Dalam Pertahun Itu Antara 31 Kilo 1 Kilo Jadi Kalau Gurami Ini Kelebihan Gurami Gurami Itu Dari Mulai Sekecil Daun Lam Toro Sampai Sebesar Gantal Itu Ada Pasarnya Ada Balu Jadi Tidak Lagunya Itu Tidak Kemarin Saya Lihat Ada Itu Ya Ada Gurami Yang Untuk Wisata Itu Sepanjang Kolam Gurami Itu Ada Koro Ya Koro Apa Itu Itu Merupakan Jepang Itu Koro Apa Itu Namanya Koro 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 Seduli Koro Seduli Ternyata Sangat Enak Sekali Ketika Untuk Talapan Perpaduan Dengan Gurami Makanya Kita Tanam Koro Di Seliling Itu Dan Itu Bisa Mendapat Talan Ya Kemarin Satu Kawasan Kolam Itu Per Lima Hari Satu Kental Dua Kental Per Lima Hari Berarti Kalau Per Lima Hari Dua Kental Satu Kilo Tuh Ribu Itu Dua Juta Per Lima Hari Kalau Kali Enam Berarti Sudah Penghasilan Dua Juta Kali Enam Ya Eh Kali Lima Kali Iya Betul Kali Enam Lumayan Ya Sampai Sampai Nggak Ngitung Maksud saya Bahwa ini Sangat penting Untuk teman-teman Kita Sedara-sedara Kita Yang Di Luar Negeri Nanam Kor Aja Bisa Hasil Lumayan Kor Nya Bisa Tahun Tahun Kan Itu Iya Iya Jadi Sahabat Buru Migran Yang Juga Nonton Di Visi Youtube Bisa Apa Bisa Nanti Pulang Bisa Belajar Berwarusa Bersama Kang Nawawi Yang Sudah Pengalaman Dalam Dari Lima Jadi Chef Aston Mau dibawa Ke Seduri Wono Dadi Wono Dadi Lepak Dan Saya Yakin Pak Teg Menyampaikan Apa Tadi Pajuan Kuda Betul Orang Yang Suka Hobi Pajuan Kuda Itu Pasti Orang Yang Kaya Raya Nggak Mungkin Itu Nggak Kaya Raya Dan Makanya Itu Pasti Yang Hebat Enak Enak Belok Belok Nggak Jauh Ya Betul Betul Itu Sampai Posisi Lapangan Pajuan Sampai Posisi Kepusat Lokasi Yang Akan Kita Rencanakan Bersama Teman Masyarakat Disana Ini Hanya Satu Kilo Setengah Satu Putaran Saja Kalau Kudaya Satu Putaran Satu Putaran Cukup Satu Putaran Nanti Bawa Oleh Itu Gurami Bawa Naget Gurami Penikmat Disana Bawa Telor Terus Kemudian Krab Handicraft Handicraft Mbak Yularas Nanti Gini Mbak Yularas Tadi Disampaikan Terbetulan Ini Belum Dibudidayakan Di Daerah Lain Yang Kaitannya Namanya Korouceng Ini Menarik Dari Korouceng Seduri Dari Fisiknya Fisiknya Itu Bagus Jadi Kalau Kita Lihat Fisiknya Bagus Kemudian Dari Sisi Bunga Bunga Itu Keumum Saya Yakin Ini Di Daerah Lain Belum Ada Belum Ada Ini Satu-satunya Satu-satunya Makanya Ini Nanti Karena Itu Sejak Tahun 1800 Tadi Betul Dan Awet Itu Bisa Lima Tahun Ya Baik Jadi Banyak Sekali Potensi Potensi Menarik 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 Bisa Lebih Bihanya Bikin Satu Kawasan Bisata Itu Ya Untuk Sebuah Idealisme Kan Aziz Apa Artinya Uang Jadi Memang Sudah Kita Nyati Bahwa Pengabdian Kita Terhadap Bangsa Ini Yaitu Tentu Ya Memberikan Inspirasi Kepada Siapapun Tapi Saya Ini Harus Semua Bergotong Royong Jadi Nah Itu Kita Harapkan Seperti Pak Terutama Itu DPR Nya Itu Sahabat Saya Selamat Malam Mas Idris Marbawi Siapa Lagi Siapa Lagi Yang DPR Dari Cara Ya Pak Ansori Pak Ansori Terus Banyak 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 Sampai Dibantu Ini Bantu Kawasan Wisata Ini Bukan Berarti Hanya Bantu Seorang Bukan Orang Tetapi Membantu Ekonomi Masyarakat Karena Ketika Mereka Berkunjung Dan Lokasinya Strategis Sekali Dari Kediri Dekat Dari Berita Dekat Dan Pencinta Kuliner Gurami Itu Pasti Aston Bener Enggak Kelas Jadi Kalau Perlu Aston Seduri Nanti Berbicara Masalah Gurami Memang Gak Habis Habis Tapi Sekali Lagi Sudah Dgedor Oleh Yang Satu Ini Tidak Bersama Kami Di ABTV Mantap Kembali Bersama Tayangan Insya Allah Inspiratif Saya Bilangnya Insya Allah Inspiratif Karena Bisa Juga Tayangan Inspiratif Jadi Bagi Mungkin Pemirsa Di rumah Insya Allah Tayangan BPRUKM Ini Yang Selalu Menghadirkan Narasumber Pelaku-pelaku UKM Insya Allah Akan Berikan Banyak Inspirasi Kepada Bersia Di rumah Di BPRUKM Itu Belajar Dan Berbagi UKM Usaha Kreatif Mandiri Jadi Kita Berupaya Menghadirkan Narasumber Narasumber Yang Langsung Bersinggungan Dengan Dunia UKM Pemirsa Saya Menyampaikan Ide Bisnis Sederhana Yang Sudah Sampaikan Sama Kang Nawawi Terkait Sama Rencana Wisata Wisata Gurami Yang Dibuka Sebenar Lagi Waktu Bulan Lebaran Nanti Idenya Adalah Ketika Saya Berkunjung Kota Gudeg Yogyakarta Itu Ada Gendok Yang Di dalamnya Itu Ada Gudeg Gudeg Tewannya Juga Dari Blitar Pak Gudeg Di dalamnya Itu Gudeg Lengkap Ada Porsi Telur Ada Porsi Sayuran Ada Ikannya Ada Suwil Dan Sebagainya Dan Itu Bisa Dibawa Kemana Mana Nanti Ketika Diwisat Sudiri Kita Memberikan Masukan Juga Sampaikan Seperti Kang Nawawi Oleh Oleh Selain Telur Selain Yang Ada Disana Saya Usulkan Adalah Gurami Pesmal Atau Gudeg Gudeg Gurami Di dalamnya Nanti Ada Koros Seduri Tadi Dimasukkan Di masa Yang pedas Ada Yang Bisa Bertahan Satu Hari Dua Hari Itu Bisa Dibawa Menjadi Sebuah Oleh Yang Unik Gendok Nanti Bisa Diambil Di Kedemangan Di Pracet Kawasan Kampung Kampung Grabah Itu Bisa Pesan Di Sana Yang Unik Begitu Itu Sebagai Dikasih Stiker Yang Keren Itu Sebagai Oleh Wisata Gurami Klamanti Semoga Ide Ini Bisa Menginpirasi Silahkan Baras Mendengar Ide Bisnis Yang Sudah Disampaikan Oleh Kang Aziz Bayang Nih Sudah Enak Guri Guri Petes Oke Masih Ada Yang Ingin Disampaikan Pak Tek Mungkel Mungkin Satu Menit Kedepan Oke Jadi Begini Kami Sangat Berharap Memang Dari Semua Baik Utamanya Dari Media Ya khususnya APTV Jangan Bosan Bosannya Untuk Selalu Ikut Serta Di Dalam Mempromosikan Di Wilayah Kami Karena Memang Tapi Tentunya Dengan Satu Harapan Semuanya Ini Untuk Kementerian Kita Saya Kira Itu Datanglah Ke Wisata Gura Mesuturi Akan Disitu Akan Ada 90 Jenis Masakan Kurang Salah Satunya Apa Salah 5 Nyalah Wah Nanti Nanti Silahkan Datang Kesana Mbak Rara Dari 90 Macam Jenis Polan Atau Masakan Kurang Itu Bisa Dikimati Secara Gratis Tapi Saya Bawa Teman Teman Dua Mobil Ya Kampung Masih Cukup Yang kedua Datanglah Kewisata Kuram Seguri Ini Untuk Menemukan Sebuah Inspirasi Satu Inspirasi Tentang Masa Depan Jadi Disini Memang Tujuan Kami Adalah Memberikan Sesuatu Untuk Bangsa Ini Lewat Inspirasi Wisata Kurami Inilah Kamu Wah Indonesia Inilah Kamu Wah Indonesia Maka Disimulkan Rara Memang Bicara Masalah Kurami Ini Memang Sesuatu Yang Rasanya Nano Nano Ada Penasaran Ada Laper Ada Apa Ya Excited Banget Cerdik Dalam Memanfaatkan Potensi Daerah Akan Menjadikan Pesona Wisata Untuk Menarik Para Wisatawan Untuk Datang Berkunjung Di Daerah Setempat Kerjasama Antara Masyarakat Dan Pemerintah Setempat Yang Harmonis Menentukan Keberhasilan Dalam Sebuah Pembangunan Terima Kasih Telah Bersama Kami Dalam Acara Kesayangan Beber UKM Belajar Dan Berbagi Usaha Kreatif Mandiri Saksikan Terus Acara Ini Setiap Hari Rabu Pukul 8 Malam Di ABTV Mantap At Tricput Biza E Par Pukul As